Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Buat kalian yang baru tahu channel ini, perkenalkan, aku Isnan Nurfahmi. Jadi, di video kali ini, aku akan membuat video spesial 5000 subscriber, yaitu adalah video Q&A. Nah, jadi aku akan menjawab pertanyaan yang sudah kalian berikan kepada aku di Instagram maupun di Youtube. Nah, sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat kalian yang sudah bantu aku, Buat kalian yang sudah subscribe aku, mulai dari 0 hingga 5000 subscriber. Yeay! Dan sekarang sudah 5200an lebih. Dan aku sebagai bentuk ucapan terima kasih aku kepada kalian juga. Di 10.000 subscriber yang akan datang, aku akan mengadakan giveaway. Dan hadiah giveaway-nya juga sudah aku belikan. Nah, jika kalian penasaran hadiahnya itu apa sih, bisa kalian cek di Instagram aku, yaitu ada di Highlight Story Instagram aku, disini. Bisa kalian lihat dah. Dan jangan lupa untuk di-follow juga Instagram aku. Nah, mungkin diantara kalian pengen ada hadiah tambahan lagi, bisa aku belikan. Karena kalau semisal jumlah pemenangnya lebih banyak, otomatis peluang kalian untuk memenangkan giveaway ini juga lebih besar, kan? Jadi, kemarin itu aku ikut lomba video dan rencana, insya Allah, kalau semisal aku menang, hadiahnya tersebut akan sebagian akan aku gunakan untuk beli hadiah tambahan lagi. Tapi hadiahnya beda, bukan seperti yang kemarin itu. Pokoknya aku akan beli hadiah yang sangat unik. Nah, jadi aku ingin kerjasamanya buat kalian. Kalian, aku butuh bantuan like atau jempolnya, karena video tersebut, lomba video tersebut itu peneriannya yang 10% itu berdasarkan jumlah like. Jadi, aku minta bantuan kalian, minta kerjasamanya dengan kalian untuk klik like atau jempolnya di video tersebut. Dan linknya ada di bawah sini. Tolong cek di deskripsi ya. Linknya aku taruh di deskripsi, jadi sekarang kalian lihat dulu deskripsinya. Apakah sudah? Nah, kalau sudah, kalian klik link tersebut dan like. Oke, jika sudah, langsung saja ke pertanyaan Q&A yang sudah kalian berikan. Nah, sebelumnya aku juga ingin mengucapkan terima kasih juga buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk bertanya di Instagram aku maupun di postingan di Youtube aku. Sekarang aku akan menjawab pertanyaan yang ada di Instagram dulu ya, teman-teman. Pertanyaan pertama, ada perbedaan enggak setelah jadi Youtuber dan sebelum jadi Youtuber? Nah, jadi sebelum aku menjadi Youtuber itu, aku orangnya pemalu, teman-teman. Aku lebih cenderung untuk tidak suka berbicara. Jadi, ke atas kekurangan tersebut, aku ingin mengubahnya. Karena itu, aku mulai untuk latihan berbicara di depan kamera. Terus, aku kan latihan berbicara di depan kamera. Kenapa enggak kalau aku sekalian manfaatkan untuk buat channel Youtube? Jadi, gitu, teman-teman. Jadi, sebelumnya aku dengan sekarang juga beda. Bisa kalian lihat di video aku yang pertama aku upload, itu gaya bicaraku itu seperti kaku-kaku gimana gitu. Belum terbiasa emang. Dan sekarang karena sudah terbiasa buat video, jadi sudah lumayan sih. Jadi, itu perbedaannya. Pertanyaan selanjutnya. Kalau lagi nge-record penyimbang HP-nya pakai apa, terus mic-nya pakai mic murah atau mic mahal. Jadi, selama ini aku nge-record itu, enggak pakai penyimbang HP, stabilizer atau apa itu namanya, gimbal. Itu enggak, karena itu harganya mahal. Dan aku masih mahasiswa dan masih minim budget. Jadi, aku pakai tripod. Dan tripod-nya ini juga murah sih, enggak mahal. Terus, untuk mic-nya. Kalau aku buat video masak-masak itu enggak pakai mic tambahan ya, teman-teman. Aku pakai mic tambahan itu hanya untuk ASMR. Jadi, kalau ASMR aku dulu pertama itu pakai mic clip-on. Ini dia. Aku kasih tau kalian. Nah, aku pakai mic clip-on ini. Lalu, aku juga pakai mic yang ada di headset ini. Jadi, untuk ASMR aku menggunakan dua mic. Suara aku untuk ASMR masuk dari sini, iya. Dari sini juga. Nah, untuk menyambungkannya, ada yang namanya splitter. Ini bisa kalian lihat. Jadi, tadi aku mic-nya pakai mic murah ya, teman-teman. Bukan mic mahal. Dan headset-nya tadi itu juga headset gaming. Tapi headset gaming-nya itu murah. Pertanyaan selanjutnya. Kak, biasanya kalau rekam pakai HP atau pakai kamera? Nah, jadi awal aku upload video itu, video masak-masak, aku rekamnya pakai HP. Dan waktu itu, aku pakai HP ini. Dan HP ini untuk merekam video itu, pencahayaannya juga tidak terlalu cerah. Jadi, pencahayaan aslinya dengan pencahayaan yang saat merekam itu lebih gelap, teman-teman. Jadi, ini sudah enggak aku gunakan. Terus, lalu aku juga pakai HP Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 4. Ini dia, ini sudah, bentukannya sudah begini. Ini sudah agak rusak sih. Dan baterainya juga boros. Dulu, kalau kalian lihat videoku mulai dari awal, kalian pasti tahu. Karena, semenjak aku pakai ini, pencahayaan di video aku sudah mulai lumayan cerah sih. Tapi, karena ini juga sudah begini bentukannya, akhirnya aku beli lagi HP Vivo Y15. Jadi, ini juga cerah untuk dibuat merekam video. Dan baterainya juga awet. Dan kalau untuk sekarang, mulai dari video QN-EQ ini, aku sudah enggak pakai kamera depan HP lagi. Alhamdulillah, akhirnya aku sudah punya kamera mirrorless, yaitu adalah Panasonic Lumi G7. Pertanyaan selanjutnya. Kapan ngajak kolaps orang lain, Isna? Nah, jadi aku juga pengen ngajak kolaps orang lain, tapi aku inginnya kolaps kepada sesama YouTuber. Nah, kan subscriber aku juga masih 5 ribu nih. Kan aku pengennya kolaps sama YouTuber yang 50 ribu lebih lah. Jadi, agar tidak rugi sebelah, kayak yang namanya kolaps kan harus saling menguntungkan ya. Jadi, aku ingin mentunda dulu keinginanku untuk kolaps. Jadi, aku akan upload video rutin terlebih dahulu agar subscriber aku juga naik. Dan setelah subscriber aku sudah banyak, di atas 50 ribu, aku baru deh ingin untuk kolaps dengan orang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini sudah mulai dari pertanyaan yang ada di YouTube. Dari Susan Adela Monika. Motivasi jadi YouTubernya apa? Salam dari Riau. Jadi, motivasi aku untuk menjadi YouTuber itu yang pertama adalah untuk berkarya. Dan setelah berkarya, otomatis kalau karya aku diminati oleh masyarakat dan dilihat masyarakat, otomatis penghasilan juga akan, otomatis aku akan mendapatkan penghasilan dari YouTube juga. Nah, itu tadi. Jadi, aku termotivasi untuk berkarya, menghibur kalian. Lalu, menghibur kalian dengan berkarya di YouTube, aku juga dapat penghasilan. Itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya. Dari Nur Afifah. Kak, udah berapa tahun nge-YouTube? Jadi, teman-teman, aku nge-YouTube ini belum ada satu tahun. Jadi, aku baru 10 bulan. Pertanyaan selanjutnya. Dari Junior Adrian. Kenapa kontennya ASMR? Jadi, dulu awal aku upload video itu karena aku lagi liburan semester. Dan kalau kalian masih soal liburan semester itu kan sekitar 2 bulan. Nah, untuk mengisi waktu, jadi aku buat video masak-masak. Dan setelah kuliah masuk, aku kurang bisa membagi waktu kalau aku membuat video masak-masak. Karena kalau kita membuat video masak-masak itu, ngerekamnya langkah demi langkah ya, teman-teman. Dan editnya juga lebih rumit. Jadi, aku putuskan mulai sekarang untuk aku buat ASMR. Tapi, kalau misal liburan semester lagi, aku juga akan membuat video masak-masak. Seperti saat ini, aku ngerekam ini juga sudah malam. Bisa kalian lihat jam di HP aku jam 22.23. Ya, karena emang aku ngerekamnya bisanya jam segini sih. Selanjutnya, pertanyaan dari Ivana Rufaida. Ada perbedaan nggak, Kak? Sebelum jadi YouTuber dan sesudah jadi YouTuber? Jadi, ini tadi sudah sama ya. Ini mungkin kamu yang tanya di Instagram dan tanya di YouTube. Pertanyaan sama, aku skip ya. Tadi sudah aku jawab. Selanjutnya, dari calon YouTuber. Apa yang membuat Kak Fahmi pengen jadi YouTuber? Nah, yang membuat aku ingin menjadi YouTuber, salah satunya adalah berkarya. Dan ingin juga untuk mendapatkan penghasilan tambahkan. Aku sendiri masih mahasiswa. Jadi, kenapa tidak kalau bisa mendapatkan penghasilan, tidak aku lakukan? Nah, jadi itu motivasi. Jadi, itulah kenapa aku ingin menjadi YouTuber. Pertanyaan selanjutnya, dari Marsha Amanda. Kakak tinggal di mana? Nah, jadi aku tinggal di Surabaya sekarang karena aku lagi kuliah di Universitas Airlangga Surabaya. Tapi aku asli Tuban ya. Selanjutnya, dari Mamak Kau. Apa YouTuber yang kakak suka tonton? Jadi, YouTuber yang suka aku tonton itu semua food vlogger yang ada di Indonesia. Mulai dari yang terkenal dan yang belum terkenal. Dan ada lagi nih, Kak Ria Ricis. Pertanyaan selanjutnya, dari Amel NC. Ceritain sedikit tentang pengalaman jadi anak kos dan keseharian kakak. Jadi ya, teman-teman. Pengalaman aku menjadi anak kos untuk yang pertama kalinya itu benar-benar merasa kesulitan banget. Karena sebelumnya aku tempat tinggalnya selalu bersama dengan orang tua. Apalagi aku anak kedua. Kalian pasti tau kan kalau anak kedua dan anak terakhir itu cenderung untuk lebih dekat kepada orang tua. Jadi, setelah aku berpisah dengan orang tua, aku merasa kesusahan. Karena selama di kos, biasanya aku cari makan sendiri, beli makan sendiri ketika pagi-pagi. Dan terkadang aku juga masak sendiri kalau lagi pengen. Dan yang paling membuat aku kesusahan apa itu? Yaitu adalah bangun pagi. Karena sebelumnya aku itu kalau bangun pagi itu selalu dibangunkan oleh kedua orang tua aku. Dan kalau aku ada di kos, itu aku kalau bangun pagi itu apalagi ya. Kalau kalian mahasiswa dan ketika ujian UTS maupun UAS, pasti kalian belajarnya sampai tengah malam kan. Dan kalau semisal, kebetulan ujiannya pas jam 7 pagi atau setengah 8, pasti susah untuk bangun. Jadi, aku bangunnya itu pakai dua alarm. Yaitu alarm yang ada di HPku ini dan alarm jam baker aku. Jadi, gitu sih. Jadi, aku merasa agak kesusahan juga. Ya, yaudah. Untuk keseharian aku. Keseharian aku selama di Surabaya ini ya, bangun pagi, makan, kuliah. Terus, ngerjakan tugas. Tugasnya juga lumayan. Terus, kalau semisal ada waktu luang, aku membuat video untuk di Youtube juga. Dulu, aku juga ikut organisasi sebelum aku nge-Youtube. Tapi, berhubung sekarang aku sudah nge-Youtube. Jadi, aku sudah tidak ikut organisasi lagi. Selanjutnya, pertanyaan dari Bang Lusman. Sebagai Youtuber, cita-cita dan harapan ke depan bagaimana, bro? Nah, cita-cita dan harapanku ke depan. Aku ingin menjadi Youtuber yang terkenal juga dong, pastinya. Dan, kalau semisal subscriber aku sudah banyak, aku ingin menyisikan penghasilanku untuk membuat tempat makan yang kecil-kecilan terlebih dahulu. Karena, cita-cita aku dari dulu memang ingin punya restoran. Nah, setelah punya tempat makan kecil-kecilan, dengan berjalannya waktu, suatu saat aku ingin punya restoran. Nah, kalau kalian punya restoran, itu agar tidak sepi kan butuh yang namanya promosi. Nah, kalau semisal promosi melalui Youtuber, Selebram, atau Artisi, itu biaya yang dikeluarkan kan mahal ya, teman-teman. Maka, dari itu aku juga buat channel Youtube, tujuanku apa sih? Kalau semisal channel Youtubeku, subscribernya juga sudah banyak, otomatis aku bisa promosi di Youtube aku sendiri kan. Jadi, biaya yang aku keluarkan juga lebih sedikit. Pertanyaan selanjutnya, dari Pocong Gaming. Umurnya berapa, Kak? Jadi, umur aku 21 tahun ya, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, dari Apapak Baru Dunia? Awal nge-Youtube kapan? Jadi, aku awal nge-Youtube itu bulan November tahun 2018. Jadi, sudah 10 bulan ya, teman-teman. Selanjutnya, dari Lulis Tiana Safira. Kak, suaranya sama gambarnya bagus banget. Pakai mic apa? Kamera apa? Terus ngeditnya pakai apa? Jadi, tadi mic-nya aku sudah kasih tau ke kalian ya, aku pakai mic dari mic clip-on dan mic dari headset gaming juga. Kameranya tadi sudah aku kasih tau. Untuk ngeditnya, aku ngeditnya itu video itu pakai KineMaster. Jadi, aku ngeditnya pakai HP. Pakai HP ini ya, teman-teman. Kenapa aku pakai HP? Karena di aplikasi KineMaster itu, fitur-fiturnya juga sudah lengkap. Menurut aku, sudah sama seperti di laptop. Jadi, aku ingin memilih yang lebih ringkas dan lebih mudah juga. Dan, hasil editnya kan juga bagus tuh, lumayan. Jadi, aku pakai KineMaster aja. Pertanyaan selanjutnya, dari Remy2. Kakak anak keberapa? Jadi, aku ini anak kedua dari dua bersaudara. Selanjutnya, dari Ivana Rufaida. Wah, Alhamdulillah sudah 500k. Ya, Kak, ikut seneng banget. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah selalu nonton dan komentar. Dan, terima kasih juga buat dukungannya. Ini salah ya, aku bukan 500k subscriber, tapi 5k subscriber. Tapi, nggak apa sih kalau kamu doakan 500k subscriber. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat sudah bisa 500k subscriber. Selanjutnya, dari... Oh, ini dulu. Dari Nursevi. Tolong jawab. Kasih saya speaker. Saya sudah subscribe dari dulu kok. Nggak dikasih. Nah, gini teman-teman. Jadi, untuk pemenang giveaway-nya itu. Untuk kriteria pemenangnya itu. Ada beberapa kemungkinan nih dari aku. Jadi, kemungkinan itu. Aku akan ambil pemenangnya dari keaktifan kalian. Untuk komentar di channel Youtube aku. Dan, kalian juga harus follow Instagram aku lah tentunya. Nah, karena kalau kita membuat giveaway itu. Pasti tidak akan diberikan secara cuma-cuma. Pasti ada persyaratannya. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu juga sangat mudah. Pokoknya tidak ada tak-tak temen ya, teman-teman. Oh ya, untuk kriteria aku pemenangnya itu. Bisa jadi dari keaktifan kalian di Youtube. Nah, jadi juga bisa dari random figure. Jadi, aku akan mengambil secara acak komentar yang ada di Youtube. Aku juga bisa. Dari komentar yang ada di Instagramku juga bisa. Jadi, mulai dari sekarang. Kalian tolong aktif untuk komentar di Youtubeku dulu ya. Kalau di Instagram, di follow aja dulu deh. Dan, aku ya tidak akan mengasihkan hadiahnya kepada kamu lah. Kan, aku ingin hadiahnya itu diterima oleh subscriber aku secara adil. Jadi, aku tidak pilih-pilih. Jadi, aku pakai random figure ya, teman-teman. Karena, kalau kamu bilang, aku sudah subscribe dari dulu. Subscribe aku yang mulai dari aku 0 sampai 1000. Kan, semuanya minta. Gimana dong? Aku kan tidak punya uang sebanyak itu untuk mengasihkan kalian hadiah sebanyak 1000 orang atau berapa orang. Jadi, ini untung-untungan ya, teman-teman. Jadi, kalian berdoa aja. Kalau kalian ingin memenangkan hadiah tersebut. Dan, kalau semisal kalian yang dapat hadiahnya, Alhamdulillah. Berarti, itu rejeki kalian. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Ini ada dua pertanyaan yang sama sih. Ini pasti yang kalian penasaran. Dari Rico Zul. Gaji Youtube berapa bang? Dan, dari Fauzan Official. Gaji 5000 subscriber berapa, Kak? Mohon dijawab dan kapan disetujui? Monetisasi. Jadi, ya teman-teman. Buat kalian, sebelum aku menjawab, berapa sih gaji aku di Youtube ini? Nah, sebelumnya, aku ingin mengasih tahu kalian. Buat kalian yang ingin menjadi Youtuber pemula dan kalian yang sudah menjadi Youtuber pemula. Kalau kalian nge-Youtube itu, aku kasih tahu, pokoknya kalian itu jangan fokus untuk mengejar uangnya. Karena, kalau kalian masih pemula, kan kalian juga belum terkenal nih. Kalau kalian belum terkenal, itu apa sih yang harus kalian lakukan agar mendapatkan penghasilan? Dan, tentunya adalah untuk membuat video secara rutin ya, teman-teman. Minimal satu minggu, satu kali lah. Agar dapat muncul di beranda Youtube channel kamu. Dan, kalau aku sendiri, mulai sekarang sudah bisa upload seminggu dua kali ya, teman-teman. Oh ya, aku juga minta maaf, akhir-akhir ini aku uploadnya sering telat, karena aku sendiri juga ada keperluan lain, ada tugas kuliah dan keperluan aku yang lain, mengerjakan sesuatu yang lain juga. Dan, ini juga aku ngerekamnya juga malam-malam. Ini bisa kalian lihat jam berapa nih? Kelihatan nggak sih? Jam 22.35. Nah, kalau kalian sudah upload video banyak, ya, otomatis orang lain juga akan tertarik nih untuk subscribe channel kamu. Nah, kalau aku sendiri, ini sudah melewati seribu subscriber dan sudah melewati 4.000 jam tayang. Jadi, teman-teman, aku ini sebenarnya belum dapat penghasilan. Duh, kenapa kok bisa? Jadi, gini teman-teman, nanti aku kasih tau di sini ya, screenshotnya, kalau channel aku ini masih sedang proses peninjauan. Jadi, aku menunggu proses peninjauan ini sudah kurang lebih sekitar 2 bulan. Dan, kenapa aku menunggu 2 bulan itu masih semangat untuk buat channel YouTube? Yaitu tadi, karena tujuanku untuk berkarya terlebih dahulu. Dan, kalau untuk penghasilan itu, aku kesampingkan terlebih dahulu karena aku sendiri juga masih YouTuber pemula. Jadi, maka dari itu, aku sampai sekarang, nunggu 2 bulan itu masih sering untuk upload seminggu 2 kali, masih semangat untuk upload seminggu 2 kali, yaitu karena aku ingin berkarya, ingin menghibur kalian. Dan, kalau untuk penghasilan itu, akan menjadi, apa ya? Ya, nggak tahu sih aku mau ngapak-ngapak ya. Ya, pokoknya gitu deh. Aku bingung. Aku juga sudah ngantuk nih rasanya. Ini sekarang malam. Ini jam berapa ini? Sudah waktunya tidur. Oke, teman-teman. Jadi, ini sudah aku jawab. Dan, maaf juga buat kalian yang pertanyaannya belum aku jawab. Karena ini pertanyaannya juga sangat banyak sekali. Dan, aku berterima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bertanya. Sekian dulu video dari aku. Dadah. Aku mau tidur dulu nih, teman-teman. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa.